Hai persiapan nur Hai vlog ruping drone ini tanggal 4 Maret 2021 lor 4 Maret 2021 baru datang dari Mr. Su harus direview anboksinger harus ya dah dulu ya lor tak siap siapin dulu baru kita bicara selamat pagi Nur kemarin sudah sudah upload lepangin drone-nya tipe drone SG900S begini dulu kita sering ya Luria bagi pemula yang belum pernah pegang drone dan yang belum pernah punya drone pengen punya drone ini sedikit pengalaman dan sedikit sharing lor membeli drone kalau lewat toko offline yang langsung datang ke tokonya kita bisa bicara bisa bertanya-tanya dan penjualnya lor Hai kemampuan drone-nya fasilitas drone-nya macam-macam lah kita bisa bisa tanyakan tapi kalau kita beli di online di toko-toko online itu ya lor kita bingung mau tanya gimana kalau kita chattingan dengan penjualannya kalau penjualnya orang Indonesia mudah mudah mengerti tapi kalau penjualnya orang asing Cina Inggris atau apapun kita kesulitan lor memang ada penerjemahnya di toko online itu lor tapi untuk mengerti maksud dari pertanyaan dan jawaban itu sulit kadang kita tanyaan jawabnya selur susah kan begini kalau mau beli drone di toko online kita harus baca deskripsinya dulu lor diskripsi itu fasilitas dari barang yang dijual dan kuantasnya dan kita kalau mau beli drone untuk pemula yang belum pernah punya drone belum pernah pegang drone saya sarankan drone yang latihan hold latihan hold itu apa tuh begini lor saya beritahu ini menurut saya ya lor ya latihan hold itu drone yang bisa mempertahankan ketinggiannya tapi dia tidak bisa stay di tempat seperti ini lor ini ini drone tipe latihan hold juga ada kameranya lor ada kameranya tapi ini drone tipe latihan hold bisa mempertahankan ketinggiannya saat terbang tapi dia tidak bisa stay diam di tempat dia akan melayang minggir ke samping kanan gini atau ke samping kiri atau malah maju terus atau mundur bagaimana caranya biar dia tidak tidak berubah di tempat kita harus streaming dirimutnya dirimutnya seperti ini kita harus training kita training biar dronenya bisa diam nah ini drone yang tipe latihan hold lor tau kan yang saya maksud lor drone yang tipe latihan hold nah untuk pemula tuh lebih berbeli seperti join ini latihan hold untuk belajar dulu biar jari-jarinya bisa main saat belok kanan belok kiri maju mundur naik turun terus terbang muter menghindar benda di depannya bisa belok kanan belok nikom nikom gini nah itu pakai drone ini enggak apa-apa kemudian kalau sudah alih terbangin drone seperti ini baru meningkat meningkat ke yang lebih tinggi itu membeli drone yang kualitasnya lebih baik yaitu drone yang ber GPS global position search jadi drone itu smart pinter dan ini tipenya banyak lor dari harga pun bermacam-macam harganya seperti ini lor ini ini drone GPS ini pun ada kameranya disini kameranya saya lepas soalnya baru mau saya setting untuk biar enggak jeluh dan seperti ini masih jeluh bergelombang hasil rekamannya nah tron GPS ini kualitasnya bagaimana saya jelaskan lor drone GPS dia tuh punya kemampuan bisa pulang sendiri return to home pulang sendiri jadi jika terjadi satu baterainya mau habis dia pulang sendiri ke tempat asal mula dia terbang yang ketiga kedua dia lost dari remote-nya artinya apa remote-nya mati atau baterainya habis di remote drone ini kalau sudah terbang jauh dia pulang sendiri lor pulang sendiri ke tempat pilotnya itu yang ketiga jangan takut hilang drone-nya tidak hilang tidak bisa hilang lor kecuali saat terbang tinggi dia nabrak burung atau nabrak pohon atau nabrak tower setet nabrak tower BTS dia bisa jatuh tapi lor di tingkat drone GPS ada yang punya kuantitas lebih tinggi lagi harganya pun ratusan juta terhadap mobil Avanza itu drone-nya tuh ada sensornya loh di sekitar penuh sensor jadi dia saat tebang tinggi di depannya ada benda dia berhenti lor diam stay udah mencoba membaca sekitarnya ada ndak ruang untuk dia berjalan lagi dia akan menggeser lor menggeser waktu dia baru melanjutkan terbangnya itu drone mahal yang tingkat tinggi sudah GPS nah GPS itu lor saat sudah disetting nyetting GPSnya begini ya lor terus diputer diberikan seperti tanah begini terus disingan diputer nyetting GPSnya biar nolok mengunci tempat dia saat motorbank nah GPS itu jelas kali terbang akan kira-kira ya dua meter apa naik dia bisa terbang setelur diam di tempat kunci tidak lari kemana-mana Hai tentu bagusnya drone GPS itu seperti itu lor jadi jangan takut hilang di terbang tinggi sampai 50 meter dia diam Hai angin yang besar pun dia melawan Hai angin yang gede itu dia tetap bertahan di situ lor enggak mau pergi kemana-mana Hai nah gitu dan GPS itu seperti itu lor Hai harganya pun GPS yang berkualitas itu di atas 1 juta lor seperti ini kalau anda cari ini drone sg-167 167 ini sudah 1 juta 1 juta 500an mana ada yang sampai 2 juta lor nanti bisa dilihat di chapter berikutnya lebangin drone ini belinya dimana Hai di toko online Hai di Suluh pun ada yang jual di manaan dekat stadion depan hotel Agas Hai disitu jual drone mahal-mahal lor memang tunya berkualitas bagus-bagus harganya pun luaduh bikin dompet kosong tapi enggak enggak apa-apa ini drone nanti tubuh ini jual GPS seminggu lalu lor saya kedatangan drone GPS lagi dari Cina dari mister pu dari guandong Shenzhen ya guandong provinsi Shenzhen kedatangan drone baru itu GPS ini kalau dilihat di situs harga-harga drone harganya ayat 2 juta nan lor 2 juta lebih sedikit lah dronnya ini lor sudah komplit ada tasnya mau dibawa turing-turing enak lor Hai dronnya seperti ini letak buka ya lor dronnya seperti ini bah badunya lari ini lor ini dronnya ini lor ini dron GPS lor jenis terlipat baling-balingnya baling-baling fleksibel beda dengan ini ini juga GPS baling-balingnya baling-baling monolight jadi tidak bisa fleksibel seperti ini enak yang mana toh ah bagus yang mana yang baling-baling seperti ini atau yang seperti ini sama saja lor tergantung senangan ada yang sama ini ada yang sama ini nah lor saya kasih tahu lagi ya lor ya kan mau beli dron GPS di toko online dan dibaca deskripsinya dulu ada drone ya GPS tapi fitur-fiturnya mungkin tidak cocok untuk pemula misalnya di drone mjxl di mjxl ada drone tertentu dia GPS tapi saat batunya habis dia tidak mau pulang lor apa di tanda ke remote ke pilotnya dengan nada suara bib 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 nah begitu Tanda kalau baterainya di dron habis harus dibawa pulang dia ndak mau pulang sendiri lora drone yang memangnya m underlying itu tapi MDX ada yang kuliah atasnya sama dengan drone yang sepertinya ada kalau drone ini lho mau beli di toko online itu lho dibaca deskripsinya retun tukung low baterai loss remote ada bawahnya lagi rock wind angin keras nah kalau beli dibaca-baca lho deskripsinya ya drone ini habis baterai pulang sendiri lho terbang jauh baterainya habis dia pulang sendiri atau di remote-nya mati baterainya habis dia pulang sendiri ke tempat pemiliknya lho pilotnya saya yang lebih kami tadi ini jodh gps ya lho ya kalau ini zon latihan tut hul untuk pemula kalau mau belajar pakai ini enggak apa-apa lho ya lho nanti di video satu sana teh anak saya lho ngerbangin drone lucu ya tapi nyenangnya lho namanya anak-anak lebih drone ribut melulu rame lah enggak apa-apa ya lho ya nanti ya lho ya blog chapter yang lain saya kasih tahu belajar ngebangin drone sama anak saya Oke lho lanjut jangan lupa subscribe like dan beri komentar lho komentar jelek pun saya baca tak kasih ping I love you dan ya lho ya komentar ya komentar subscribe dan di like jangan lupa lho kita beri komentar ya eh kosek wajib obol keseh kuih terlalu smootak simbol setting liani turung-turung gps-rumbu setting nabrak ngoleh gps-setting seduk keseh-duk 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 keseong jomongnya yel Oh puncah is eh eh gps-setting lagi tumbuh kini ya Nah tumbuh ke rumah juga kesannya gajar ya ya leo nah mulai dur apa-apa latihan sih kentil bundamu malah mambu apa wih Oh ya nangguna jombol kedua roh budamu wediwi ya nah mubeng-mubeng leh mubeng-mubeng ya seh mubeng-mubeng baleni seh ya Oh ya si pecah pilih nah nguna duri seket meter leh seket meter sih pertama ah seket meter oh Oh no Hai dubeng ke Hai ah mubeng-mubeng seh waj ini lor anak saya sudah bisa nergangin drone lor drone gps lor usianya memang belum 14 tahun tapi ndak apa-apa diajari Hai biar tahu ini drone ini Hai tak 50 meter kita coba kita matikan remote nya lor ternyata pulang lagi dronenya bisa pulang sendiri sekarang dia style lor status seperti ini berhenti berarti remote nya tidak usah duduk-duduk setiap berhenti sendiri lor diam di tempat enggak geser ke kanan ke kiri Hai berhenti nyanak sasar suruh nunggu angin biar adrenalinnya meningkat Hai biar lebih pinter kalau anginnya besar nah ini anginnya besar lor saya suruh terbangkan lagi lor terbangnya leh Hai burle eh oh dubeng-ubeng geseh dubeng-ubeng ghe nah remuti patahnya mana nyoba mulih mana saya dah pinter Hai pacar baru belajar dua kali Hai ini memang cocok untuk anaknya lor ya melatih disiplin daya ingat sama memori lor ya ini oleh mulutnya leh gulai uke dur Hai